Pemirsa seluruh objek wisata di kota Kuala Tungkal akan ditutup pada momen malam pergantian tahun. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tanjung Jambung Barat Andor Sadat guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Sebagai langkah mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Tanjung Jambung Barat, khususnya kota Kuala Tungkal, pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat berencana akan menutup seluruh objek wisata yang ada di kota Kuala Tungkal. Pernyataan ini ditegaskan langsung oleh Bupati Tanjung Jambung Barat Andor Sadat saat dijumpai JAK TV pada Rabu 30 Desember. Beberapa lokasi objek wisata yang akan ditutup diantaranya, Titian Orangkayo Mustiko Rajo Alam atau WFC dan Laman Orangkayo Rajo Laksamano atau Alun-Alun. Kedua tempat wisata kebanggaan masyarakat Kuala Tungkal tersebut akan ditutup mulai tanggal 31 Desember hingga 1 Januari 2022. Akan patroli guna memastikan tidak ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Akan surat edaran dari kebaterian dalam negeri, kemudian saat kebaterian COVID-19, untuk tahun baru seluruh fasilitas kerumunan yang kita tutup. Alun-alun juga tidak boleh kita manfaatkan, WFC juga kita tidak dibenarkan. Artinya tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan itu kita tutup untuk sementara dalam rangka untuk mengantisipasi, jangan sampai ada masyarakat kita yang terkena COVID-19. Kemudian yang kedua, saya menghimbau pada masyarakat kami di Tanji Jepang Barat untuk tidak melakukan kompoi. Arak-arakan kompoi, kemudian pesta yang menggunakan musik dan sebagainya, kami menghimbau untuk tidak dilakukan. Sementara terpisah, seorang pedagang di kawasan WFC, Sindi, mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah untuk menutup kawasan WFC selama dua hari nanti, ia selaku pedagang tidak mampu berbuat banyak. Sebab apa yang menjadi keputusan pemerintah, para pedagang tetap harus mengikuti hal tersebut. Sebab ini juga sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami seorang pedagang sangat mendukung pendapat dari Bupati untuk menutup WFC. Dan kami seorang pedagang berharap WFC dibuka, tapi pendapat dari Bupati tidak boleh dibuka. Tapi kami sebagai pedagang, ya harus menurut kata Bupati untuk menutup WFC supaya COVID-COVID tidak ada menyebar ke seluruh Indonesia lagi. Ya bagi pendapat kami, ya bagus. Dan saran dari Bupati, ya kami ikutin.